Intro Syarif Wijaya, Direktur Jenderal Tangkap Kementerian Perikanan meminta pengusaha terol mengubah alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut dan dirinya berjanji akan memfasilitasi pengusaha dalam penggantian alat tangkap terol tersebut Dirjen Tangkap KP Syarif Wijaya mengatakan persoalan pelarangan terol beroperasi telah mulai sejak zaman Presiden Soeharto dan dengan Permen KP02, pengusaha terol harus dipaksa untuk mematuhinya dengan mengganti alat tangkap Untuk teman-teman yang sekarang menggunakan terol kita dorong untuk berkumpul dan pengunin kita cari solusinya bagaimana mereka dengan secepatnya bisa mengganti alat tangkapnya dan tanpa mengganggu atau membanding dari bisnisnya masing-masing Jadi tadi berkumpul semua Alhamdulillah dari BRI, dari BI, dari BRI semuanya bersekumpul dan kita sepakat kita temukan bisnis lain masing-masing dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera kembali ke sini untuk menyelesaikan persoalan untuk yang dibahas 10 JT itu sepenuhnya akan diganti oleh negara BPN tetapi 10-30 JT maupun yang di atas 30 JT akan kita fasilitasi dengan pihak perbankan, dengan memberikan suatu kemudahan-kemudahan perusahaan periode, dengan tiga sumber bunga yang juga lebih terjangkau, lebih murah sehingga mereka punya kesempatan untuk bernafas lagi dan setelah itu melanjutkan bisnisnya dengan menggunakan alat tangkap yang baru Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Suti Mas Niyari Nasution sangat mendukung program Kementerian Perikanan yang melibatkan lembaga perbankan dalam membantu proses permodalan pengusaha traw mengganti alat tangkap yang dipergunakan Dari BI sendiri tentunya ini sangat mendukung ya Di satu sisi kami di Bank Indonesia ini menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang bagus Kita ketahui 70% masyarakat dari kota Sibolga ini penghasilannya ada yang lain Tentunya ketika mereka gak beroperasional, gak beroperasi Perekonomian juga stagnan Jadi untuk pertumbuhan ekonomi yang bagus tentunya mereka ini perlu digairahkan kembali untuk melaut Tadi ada beberapa bank yang hadir di istusi di atas Mereka mendukung penuh untuk sepanjang teman-teman melayan ini memberikan data yang benar Berapa kebutuhannya untuk melaut kembali Berapa investasinya, berapa operasional kos yang dibutuhkan Tadi perbankan sudah komit di depan Pak Wali, di depan Pak Dirjen, di depan Pak DPD Dari Sibolga, Putma Suryadi, N2STV, memberitakan